nanggung yang jantan pengemukan memang itu yang saya lakukan oh jadi ini jadinya ternak itu gratis iya ini ini numpang ke ini biayanya pemirsa kali ini saya datang di kandangnya pak Mariono nih pak Mariono ternak kamping sebenarnya bapak sudah berapa tahun? ada empat tahun empat tahun? empat tahun ini buat apa ternak kamping sambilan apa-apa pak? sambilan aja pak buat sambilan ini pilihannya kambing kayak gini kambing WE ini beli berapa dulu? belinya 16.600.000 oh udah dari kecil ya? iya sekarang sudah besar ini anak A nya pak ini? ini anak A nya bapak kalau sambilan harian kerjanya apa pak? saya guru pak guru apa pak? iya ini anak tiga? iya anak tiga guru apa pak? guru olahraga pak di SD SD Siterjo ini anak tiga apa pak hebatnya ini anak tiga? kalau saya anak tiga mengalami repot pak repotnya nyambik nyusuin oh ini sambil nyusuin? iya waktu ketiga ini ambil sambung susu kalau nggak sambung susu ini sambung susu aja saya nggak terus nggak sepenuhnya jadi ini yang kecil agak kerdil yang satu oh yang ini ya? iya kerdil yang perempuan ini dua-duanya jantan? jantannya cuma satu perempuannya dua ini sudah berapa kali beranak? kalau disini baru baru sekali ini pak karena dulu belenya sudah hindukan sama anak oh kalau ini dari Dere ini dari Dere baru beranak sekali ini baru beranak sekali disini pak kalau sambilan ini sebatas dijadikan tabungan atau memang untuk tambahan penghasilan pak? iya buat tabungan pak tabungan? di samping itu karena saya seneng gitu loh bapak hobi seneng oh seneng ngarut? saya milih kambingnya juga yang mendingan yang bagus karena karena seneng nggak buat tabungan aja gitu loh coba sebelah sini pak total berapa ini sebenarnya pak? totalnya berapa ya? induknya ada itu dua tiga empat lima induknya lima jadinya tiga lapan 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 anakannya lapan sembilan sepuluh sepuluh dua belas empat empat lima belas enam belas total semuanya kalau dulu sampai tiga puluh pak kalau ini waktu penuh ini ini? ini untuk kandang ini baru dibukar kemarin hasil beridingan sendiri? yang lainnya beridingan sendiri sebagian beli kita pengembukan sebagian pengembukan kalau kandang kotak kan berapa ini pak? lebarnya lebar lebar kotaknya lebar kotaknya ini empat puluh pak ke belakang? ke belakangnya satu meter sepuluh kayaknya pintu di belakang? pintu di belakang kalau ketinggian berapa ini pak? ketinggiannya karena saya modelnya dari untuk tahunan bongkar tahunan jadi tingginya sekitar satu meter setengah setengah pak ini kok lantainya kayaknya pendek banget pak? ini pendek atau kotoran pak? itu kotoran yang belum dibuang oh kalau dari lantai tanah ke lantai ini berapa cm ini? kalau dari lantai tanah ke ini sekitar 70-60 cm ini pak ini? iya kalau yang ini kan saya buat kemiringan begini jadi nanti kalau ngaruknya ngaruknya enak terus ke belakang masuk di tempat penampuan berapa hari sekali dibersihkan? itu kalau kalau enggak enggak ini paling 2 minggu sekali dibersihkan? iya ini kotorannya ini ya? iya terus? tapi kalau pas lagi kerjaan lagi numpuk kadang-kadang sampai 3 minggu sebulan pas nunggu penuh kadang-kadang untuk ngilangkan bau kotoran apa? untuk ngilangkan bau kotoran sementara ini saya belum pak belum gimana? belum nyari untuk buat katanya LA tapi saya belum nyoba untuk bau kotoran? iya di LA buat apa? untuk untuk bau kotoran sama untuk apa itu supaya enggak merindul-indul dulu jadi pecah pecah LA itu bukannya obat suntik pak? LA macem-macem pak apa? LA itu macem-macem oh macem-macem? oh bukan EM4 bukan? oh maksud saya EM4 bukan LA oh EM4 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 itu macem-macem kalau LA itu obat suntik obat suntik sejauh ini Bapak di breeding kambing seperti ini ada kendala enggak pak? saat ini enggak pak ya jadi ya beranak normal cuma ada kendala waktu kecil ini gini beranak kakinya bengkok nah sementara itu saya balut pakai kulit randu sembuh? sembuh kembali normal kembali normal? kulit bengkok? iya ah tulang bengkok itu? waktu habis kecil tulangnya begini nah terus saya luruskan saya gaplok gaplok pakai kulit randu di tali gitu? iya ikat di daploknya itu gunakan apa pak? pelepah pisang? enggak itu apa? kulit randu kulit randu kulitnya aja? iya kulitnya di talinya pakai apa? talinya pakai ini aja gumbal oh gitu? berapa? berapa? 3-5 hari sekali apa seminggu sekali dilihat nah terus apa perkembangannya gimana kalau masih ganti oh gitu? iya ada yang pernah kejadian? ada pak yang itu yang besar itu dulu itu sagapok gitu yang beranak satu itu tadi yang coklat itu yang coklat kalau ini enggak? kalau ini enggak ini anaknya jantan jantan betina atau jantan? ini jantan ini pak oh ini jantan ini jantan bagus loh pak boleh enggak diminta pak? digantiin? ini belum disape pak nanti kalau udah disape lah mudah mudah pesen satu ini ya saya pak ya terus pak apalagi kendala di dalam peternak? saat ini enggak lupa pakan? pakan gimana? pakan ya sementara saya sendiri malah jarang ngarit yang ngarit itu malah istri saya itu oh kenapa harus dibantu ngarit enggak beli aja semua? karena gimana ya? kalau beli aja kayaknya kurang loh untuk kambing jadi saya harus nyari rumput kurang pertumbuhan atau kurang menguntungkan? kayaknya kurang pertumbuhan ya pak serba jadi serba beli? iya karena saya karena kambing ini makannya rumput kalau saya kasih makan yang serba jadi kayaknya kok saya kurang maram gitu loh bahan jadinya apa aja pak? itu daun singkong iya ini daun singkong terus itu di dalam itu jenjet iya jenjet itu ini ya serbuk jagung ini ya? iya oh ini udah dari pabrik ini pak? ha? pabrikan ini kering ini? iya kering itu basah yang itu oh ini basah? iya itu basah kalau yang kering yang bagus ini namanya jenjet ya? iya jenjet sisa penggilingan jagung memisahkan biji jagung dengan tongkol ada ininya ya iya kalau itu aja gak cukup? untuk kelengkapan vitamin? kurang lho pak saya kurang maram pak terus pakai jenjet kalau jenjet sebenarnya gimana ya? itu untuk kenyang-kenyangan aja karena nutrisinya juga sedikit sekali paling itu sedikit sekali? kalau onggok itu onggok pakai? pakai cuman saya pakenya sedikit aja untuk kenyang karena kalau onggok sama jenjet udah jauh pak masih bagusan jenjet masih bagusan jenjet iya karena kalau masih onggok gak pakai jenjet gak gemuk-gemuk gak gemuk-gemuk gak gemuk-gemuk kalau hanya pakai onggok aja pakai daun ini onggok dengan daun singkong gak gemuk-gemuk hmm pak kalau kandang kambing yang untuk betina lebar berapa? lebarnya ini hanya yang tadinya dua kotak saya jebol jadi kan satu kotak jadi 80 ini pak oh gitu ya kalau tingginya sama satu meter setengah ya iya iya pak bapak berapa tahun sudah tenak kambing? enggak empat tahun pak empat tahun? iya ini saya boleh ditanya boleh dicawab boleh enggak ya iya sebenarnya kalau pakan serba beli breeding kayak gini serba beli daun singkong rumput jenjet onggok semua pakanan beli untuk harian makan ternak kambing dengan di nanti di jumlah bagi hasil selama satu tahun sama-sama satu tahun ini ya ketemu enggak pak? di jualkan anak saya belum pernah pak semua beli daun singkong aja jarang beli terus nyari rumput yang yang pasti beli itu jenjet sama onggok sejauh itu kalau itu masih ketemu? ketemu pak kalau serba beli menurut logika bapak ketemu enggak? kalau serba beli semua pakanan itu beli rumput apa apa temen itu? mungkin mungkin bisa ketemu bisa enggak pak tergantung dari perkembangan kambing karena kendala masalah ya kematian iya sakit kalau merumal-rumal saja pertumbuhan bagus ketemu pak kalau bapak serba beli enggak siap ya enggak siap pak kalau serba beli karena kebutuhan yang lain juga masih banyak masih banyak untuk kebutuhan kambing saja nah pak bapak tadi ini kan ada penggemukan ya ada breeding iya ada penggemukan yang hasil peranakan sendiri ada yang penggemukan hasil beli iya menurut bapak penggemukan dengan hasil beli dengan peranakan sendiri keuntungannya banyak mana? banyak yang peranakan sendiri banyak yang peranakan sendiri iya karena kalau peranakan sendiri kita hanya modal kasih makan iya tapi kalau yang penggemukan kita modal beli lagi kan modal bibitnya modal bibitnya kan beli iya cuman juga masih untung sih misalnya saya ee ketemu per ekornya satu juta saya masih untung selama satu tahun iya per ekornya jadi misalnya saya beli harga 13 jual 23 ketemu kan masih dapat untung satu juta nah satu juta misalnya kepotong satu ini satu ekor ini untuk biaya makannya 500 saya masih dapat 500 masih 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 ketemu ya iya masih ketemu iya iya kalau ini Pak Pak kalau berarti satu bulan itu tidak ada 100 ribu ya iya semua per ekor ya iya ini kalau Pak ee perbandingan yang digemukan dari hasil sendiri dengan beli itu selisihnya berapa kalau keuntungannya keuntungan kemarin enggak 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 dihitung enggak dihitung ada enggak metode pakan pengemukan eh pakan ternak ini nanti numpang ke sini jadi biayanya yang nanggung yang jantan pengemukan memang itu yang saya lakukan oh jadi ini jadinya ternak itu gratis iya ini numpang ke ini biayanya berapa numpang berapa indukan ini 5 ya iya 5 indukan bisa numpang ini berapa pejantan ini kan kemarin 10 10 sudah bisa mengangkat 5 bisa keuntungan masih bisa masih bisa dan ini termasuk hasil iya ini peranakan sendiri anak sendiri dan itu modal yang kecil-kecil masih anak sendiri dan itu termasuk keuntungan juga ini iya anak-anak keuntungan juga kan iya kalau enggak kayak gitu gimana pak kalau hanya ternak aja tanpa ada yang numpang kayak gitu menurut bapak kalau ternak aja ya maksud saya kan karena saya mau ternak aja ini harus beli indukan banyak saya enggak mampu makanya kalau indukan banyak ini untuk kejutan hari lebaran enggak ada makanya saya ini beli 5 ini belikan 10 jadi ini numpang di sini nanti ini beranak nambah ini berkurang belinya gitu loh oke jadi untuk mengisi ini kurangnya berapa nah beli lagi untuk penggunaan jadi ini hasil pejantan nanti dibesarkan kekurangan untuk ngosong itu berapa dibelikan dibelikan hahaha iya 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 ini kalau kayak gini nih kotoran ini ada ada apa bahan campuran untuk membuat jadi kompos enggak ini kalau ini enggak murni kotoran aja murni kotoran aja ini persiapan untuk nanam coklat pak di di punya di belakang itu yang sudah saya tebangin iya rencannya bulan nanti musim penghujan rencanaan buat nanam coklat buat nanam coklat bisa kembali ke alam lagi ya nah pak eh selain itu apa sih pak menurut bapak itu pengalaman yang sangat berarti dalam berternak kambing yang bisa dibagi teman-teman iya untuk pertama itu mau ternak kambing itu harus seneng dulu pak seneng dulu karena apa dengan ternak kambing kalau enggak seneng hanya dikasih makan tinggal pergi kasih makan tinggal pergi enggak diperhatikan oh ini sakit oh ini gudikan oh ini minta eh kawin tanpa itu enggak enggak jadi pak enggak jadi enggak jadi ada logika atau biasa orang ngomong harus ditungguin harus diajak ngobrol itu benar enggak kalau diajak ngobrol enggak pak dia ditungguin sih maksudnya ditungguin dia nungguin itu memperhatikan kambing sebenarnya pada kan kambing oh kambing ini kok makannya kurang itu harus diberi vitamin bercontek apa lihat lagi emang seneng kalau udah seneng pak seneng nungguin kuncinya kalau udah seneng sama kambing ternaknya pasti ditungguin pasti ditungguin iya walaupun saya disini sendiri sampai tengah malam disini ya nungguin sampai melihat kambing sering sering cering sampai malam iya nungguin pak dapet kejutan di hari raya idul adha itu seneng gak pak harga ya seneng pak ya jadi kalau pas mau harga lonjak harga turun tetap masih ada tumpangan ada tumpangan ada tumpangan karena dari belinya kecil hingga besar kan jelas ada perubahan harga apalagi kalau pas harganya lonjak ini buat biaya bikin kandang dari nol habis berapa pak? ini pertamanya hanya ini aja karena kebetulan kayu sendiri pada mati terus saya potong saya graji waktu itu kandang saya belum seperti ini nah graji saya bikin ini terus itu nambah ini asbest habis berapa biaya kalau dengan pengerjaan tukang ini lebar berapa sih? 5 ya? 5 apa 4 ini? 4 kayaknya ya? 4 ya? panjang berapa pak? panjangnya sampai situ 8 8 itu habis berapa? 10 ada? karena kayunya sendiri saya hanya membayar tukang sama asbest 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 asbestnya itu sekitar 2 kodi setengah 2 kodi setengah berarti 50 keping ya? iya 50 keping tukangnya berapa? ongkos tukangnya? ongkos tukangnya itu sekitar per hari taruh lah 80 80 kali 4 hari oh 80 kali 4 hari ya cuma itu ya biayanya kalau itu saya nyambung sendiri ini? iya bapak mengerjakan sendiri ini? iya ini kayu-kayu buat apa nanti pak? kayu-kayu itu buat rencana buat gantiin yang sudah rapuh oh gantiin yang sudah rapuh ini tadinya buat apa kotakan kayak gini? ini buat ya kalau kotoran kalau ini ini kan seharusnya sudah harus dibuang tapi karena kesibukan makanya nunggu penuh ini sudah waktunya nih waktunya di jadi setiap hari ditarik kesini taruh sini nanti kalau udah nganu di angkat ke masukan nganu ya iya 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 pak kalau ngarit jauh pak? ya sekitar-kitar aja pak sekitar ladang-ladang sendiri cuman kalau pas kebetulan susah nyari rumput ya agak jauh enak rumput apa daun singkong sebenarnya? kalau untuk makanan? kalau daun singkong yang segar lah oh yang segar ya rumput pak rumput rumput untuk susu? produksi susu indukan kalau lagi menyusui bagusnya apa? pakai daun apa? itu belum belum saya ini pak belum pernah ya? belum pernah sejauh ini normal apa adanya jalan gitu aja cari rumput gitu aja udah gitu ya kebetulan tuh belum pernah ini indukan saya ini susunya kurang belum pernah belum pernah ya? iya oke terima kasih pak ya pak siapa namanya? mariono pak mariono sukses pak mudah-mudahan berbagi pengalamannya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar semangat pak terima kasih pak sehat ya pak apa terima kasih